Kembali ke berita lain, Saudara, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mendirikan posko pengungsian bagi korban banjir di kepenghuluan bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Posko terpaksa didirikan di atas ruas jalan lintas karena berada di dataran yang lebih tinggi. Banjir yang merendam ratusan rumah warga di dua desa di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir membuat sejumlah warga memilih mengungsi. Pemerintah Kecamatan Batu Hampar mendirikan posko pengungsi bagi korban banjir. Posko didirikan di atas jalan lintas kecamatan yang tersebar di beberapa titik. Posko pengungsian di atas jalan lintas karena berada di daratan yang lebih tinggi. Jambat Batu Hampar Awzar mengatakan, posko pengungsian ini untuk menampung warga yang menjadi korban banjir. Warga telah memilih mengungsi karena kondisi rumah mereka yang sudah terendam air sehingga tidak bisa untuk ditempati. Pemerintah Kecamatan telah mendata sebanyak 500 warga yang tersebar di dua kepenghuluan yang menghuni posko pengungsian. Para pengungsinya baru mulai 20 sudah mulai. Tapi artinya pengungsi masih ada juga warga yang ada yang punya keluarga. Mungkin dilihat ini boleh bisa ditempati mungkin baik lagi ke rumah keluarga yang masih bisa ditempatkan. Pemerintah Kecamatan terus berkoordinasi ke instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan korban banjir selama berada di posko pengungsian. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Yadi, TVRI Riau melaporkan.